simposium 8 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Gina Anindiajati spesialis kedokteran jiwa baiklah kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat terima kasih banyak Dr. Lumongga Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua selamat siang kepada Prof Dr. Guru-guru dan juga rekan sejawat sekalian yang bergabung bersama kita di simposium 8 pada siang hari ini mudah-mudahan sudah kembali tercharge energinya ya karena kita mau bicarain tentang semangat-semangat siang hari ini di simposium ini kita akan bicara tentang bagaimana kita dari profesi kedokteran khususnya di bidang kedokteran jiwa dapat berkontribusi untuk melakukan upaya bela negara dan presentasi pertama pada siang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Dr. Mahnizar Sentari spesialis kedokteran jiwa beliau menempuh pendidikan dokter umum di FKU 4 Bandung dan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPK TNI Magelang kemudian menjadi dokter penerbangan dari TNI AU di Jakarta dan di tahun 2005 menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran jiwa dari FKUI Jakarta kemudian di tahun 2015 beliau menyelesaikan S3 dari FKU SU Medan jadi sekolahnya sudah dimana-mana nih ya Dr. Mahnizar Sentari di Bandung, Magelang, Jakarta sampai dengan Medan dan pengalaman pengalaman bekerja beliau juga sangat banyak beliau pernah bekerja sebagai dokter PKBI di Jawa Barat kemudian menjadi dokter militer mulai dari tahun 1999 menjadi dokter penerbangan bahkan pernah bertugas juga di Timika kemudian di tahun 2010 beliau menjadi Kepala Departemen Jiwa di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kodam I 2019 beliau menjadi Komandan Kesehatan Wilayah Palembang Kodam II dan sejak tahun 2021 menjadi Kabakian Med dan di Klikbang di Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Jakarta tanpa berpanjang-panjang lagi waktu dan layar kami serahkan kepada dokter dokter Mahdizar Sentari spesialis kedokteran jiwa untuk menyampaikan presentasinya tentang pembinaan kesehatan mental guna pendukung program Jalan Negara baik terima kasih dokter Agina Adiak Jati terima kasih dokter Lumongga saya lihat juga ada di sini guru saya dokter Charles juga senior saya dokter Fidiansah dan rekannya dokter Lukis Afutra baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang pada siang ini saya akan membawakan makalah tentang pembinaan kesehatan mental guna mendukung program Bela Negara oke slide slide oke ya tadi perlu dirarat itu itu saya masuk ke UI 2005 kemudian masuk ke S3 FKUSU 2015 2019 saya baru selesai menyelesaikan S3 di kedokteran FKUSU oke slide ya slide terus judulnya ini ya kira-kira seperti itu jadi pendahuluan program Bela Negara merupakan upaya pemerintah khususnya Kemenhan dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara program Bela Negara ini ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kepribadian yang mencintai tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ada anekdot mungkin yang suka kita dengar apabila kesehatan mentalnya buruk bagaimana seseorang mau Bela Negara itu jadi lucu juga oleh sebab itu saya masukkan kesehatan mental merupakan unsur yang terpenting yang harus dijaga dan dibina dalam program Bela Negara oke slide ya kita masuk kepada definisi tentang kesehatan mental dimana kesehatan mental merupakan kondisi dari kesehatan yang disadari individu yang didalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar bekerja secara produktif dan menghasilkan serta peran serta dalam komunitasnya sementara di Indonesia disederhanakan menjadi perasan yang sehat berbahagia mampu menghadapi tantangan hidup memiliki sepat positif terhadap diri sendiri dan orang lain serta dapat menerima orang lain apa adanya slide ya mengutip ini lama sekali Dr. Zakiah Derajat memberikan pengertian tentang kesehatan mental itu yang pertama terhindarnya seseorang dari gejala atau gangguan jiwa serta memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan mampu memanfaatkan potensi dan talenta yang ada pada dirinya dan mewujudkan keharmonisan dalam pergaulan dalam menghadapi tetangan hidup mengelola stres dan merasakan kebahagiaan saya kira pendapat ini masih relevan sampai saat ini yang sesuai dengan definisi kesehatan mental slide bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa negara dan seutuhnya kebanyakan tentang bela negara ini diartikan oleh orang hanya secara fisik dianggap hanya mengangkat senjata menghadapi musuh padahal secara non-fisik bisa dijemahkan dalam bentuk skup yang lebih luas dan sangat luas dimana di masing-masing individu melakukan aktivitas yang memang bermanfaat artinya produktif untuk hal yang positif seperti seorang dokter meriksa pasien dia menjalankan sesuai dengan sumpah dokternya atau seorang guru mengajar dengan baik sesuai SKDI atau sesuai dengan kurikulumnya itu merupakan bela negara bahkan nanti banyak contoh-contoh lain yang sederhana yang bisa kita lihat bahwa dimanapun kita bisa dianggap sebagai membela negara kita asalkan tujuannya positif dan bermanfaat buat orang banyak slide ya manfaat yang didapat dari program bela negara memang program bela negara ini dikhususkan biasanya ada beberapa pelatihan itu untuk menanamkan rasa cinta pada bangsa dan negara melatih sikap positif seperti disiplin tegas dan bertanggung jawab membentuk jiwa kosa dimana menembuhkan rasa kebersamaan membentuk perilaku jujur adil peduli dan kesulitan orang lain melatih kemimpinan dari sendiri maupun kelompok serta menghilangkan sikap negatif seperti malas egois dan menyalahkan orang lain slide nah tentunya tadi kita masih ingat kalau anekdot itu kalau misalnya kesehatan mentalnya buruk tentu yang bersangkutan sulit untuk menjadi membela negara yang baik sehingga diharapkan pemilihan kesehatan mental bukan saja memiliki kesehatan mental yang prima yang selaras tapi juga bermanfaat untuk membela negara sehingga individu tersebut dapat melaksanakan tugas sederhana baik sekaligus dapat menjadi teladan bagi lingkungannya kita akan lihat dalam slide yang berikutnya dimana orang yang memiliki kesehatan mental yang prima dan yang rendah kita akan lihat pada slide berikut silahkan slide ya kita lihat orang yang memiliki derajat kesehatan mental tinggi di atas itu yang sebelah kanan dan orang yang memiliki kesehatan derajat mental yang rendah di tengah kemudian yang memang gangguan kejiwaan nah ini bisa silahkan memang harus kita aktif untuk bisa bermanfaat buat orang banyak sehingga yang kita harapkan adalah seluruh rakyat Indonesia memiliki kesehatan mental yang cukup ya tentunya orang yang memiliki kesehatan mental cukup tinggi akan dapat akan dapat lebih produktif dibanding dengan orang yang memiliki kesehatan mental yang rendah oke slide ya kita akan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang sehat mentalnya yang pertama dia merasakan nyaman dengan dirinya ya mampu menghadapi berbagai perasaan seperti cemas takut dan lain-lain mampu mengatasi kekecewaan dalam kehidupan mempunyai harga diri yang wajar dan tidak berlebihan mampu menilai dirinya sendiri dan tidak merendahkan orang lain serta merasa puas dengan kehidupan sehari-hari kemudian merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain dimana mampu percaya pada orang lain slide ya mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda mampu mencintai dan menerima cinta dengan lawan jenis memiliki hubungan pribadi yang tetap tidak mengakali orang lain dan tidak membiarkan dirinya untuk diakali selanjutnya mampu menerima keputusan hidupnya dimana ia harus mampu menentukan tujuan hidupnya merancang masa depan mampu menerima tanggung jawab dan mengambil keputusan serta merasa puas dengan pekerjaannya oke slide nah yang diharapkan seseorang agar mencapai tarap sehat mental segus meningkatkan kuatnya hidupnya maka seseorang harus memahami tentang pengenalan diri itu kemudian memahami perkembangan di lingkungannya memahami tentang keanekaragaman di luar dirinya memiliki hubungan antara sesama yang cukup adekuat dan mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk tujuan yang lebih berarti slide ya kalau kita lihat dari tadi definisi bela negara dengan kesehatan mental kita akan lihat terdapat keselarasan antara kesehatan mental dan bela negara dimana individu itu diharapkan bersikap positif aktif berpelan dalam komunitasnya agar bermanfaat buat orang banyak tentunya program pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan di segala bidang dan juga untuk rakyat itu sendiri nah untuk khususnya kesehatan mental dapat dilakukan oleh psikiater, sekolah atau para orahaniawan dan itu merupakan juga kontribusi dalam pembela negara oke slide apa yang dapat dilakukan dalam pembelaan kesehatan mental tentunya kita akan dimulai dari faktor internal sendiri jadi individunya sendiri dimana setiap orang harus berusaha dan mengenali dirinya mengembangkan potensi atau talenta yang dimiliki serta mengikis habis sikap negatif yang ada pada diri dan selalu bertindak positif serta melakukan yang terbaik dan ini yang diperlukan kesadaran ini seharusnya diingat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan pelatihan atau forum diskusi dan pengulangan diperlukan secara teratur dan berkala agar kesadaran ini tetap melekat pada setiap individu oke slide kalau kita bicara tadi internal maka yang lain adalah pembelaan kesehatan mental eksternal eksternal ini dari skup yang terkecil dulu yang pertama mungkin keluarga kemudian lingkungan di sekitar keluarga kemudian skup yang lebih luas lingkungan luar lingkungan organisasi keagamaan sosial budaya ya itu juga merupakan faktor yang mendukung untuk pengembangan dari kesehatan mental dan pembinaan dari program bela negara kemudian dari segi pendidikan itu dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan dengan tidak meninggalkan pada landasan Pancasila contoh yang sudah ada mungkin termasuk hal yang baik seperti pramuka paski braka posyandu ya merupakan kegiatan yang positif yang mungkin sampai saat ini kurang apa ya kurang terlihat menonjol padahal itu termasuk sikap bela negara yang ada pada masyarakat kita yang harus direstarikan selain dari budaya mungkin seni sosial juga masing-masing banyak sekali oke slide ya dengan pembinaan kesehatan mental secara internal dan eksternal diharapkan kita mendapatkan individu dan masyarakat yang memiliki mental produktif ya artinya perilakunya selalu bermanfaat dan memiliki inisiatif positif bekerja keras dengan penuh semangat dan tidak mudah menyerah berpikir jauh ke depan arif dan bijak menyikapi perkembangan tekun dan ulet dan menunjukkan untuk bermanfaat untuk negara menghargai waktu sehingga dapat memanfaatkan waktu se-efektif mungkin dan se-efisien mungkin oke slide untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman ya memang sekarang ini banyak sekali apa terjadi dalam kalau kita lihat di media sosial dari teknologi banyak terjadi seperti rasanya saling mengejek gitu ini yang kita hindari kemudian rasanya seperti dadu domba ini juga kita harus apa hilangkan sifat-sifat seperti itu ya yang kita harapkan dari individu dengan pembinaan kesehatan mental sehingga setiap individu memiliki pandangan yang terbuka tapi tidak melupakan jati dirinya sehingga dapat memilah mana yang positif dan negatif informasi positif kemudian kita siarkan sementara yang negatif di telah kemudian tidak usah kita share karena dapat dampak terjadi apa pada berantem atau pada saling mengejek jadi diperlukan sikap menghargai perbedaan pendapat saling menghormati keanekan agama di dalam kita selain itu memupuk sikap percaya diri tanpa merugikan orang lain memperkaya informasi dan pengetahuan diarahkan pada hal yang positif dengan perkembangan teknologi dan informasi ini banyak informasi yang mungkin hal negatifnya tidak dirasakan tapi taunya membuat jadi keributan sehingga kita harus pandai memilah informasi kemudian men-share yang positif dan men-keep yang negatif kemudian diharapkan setiap individu terus belajar berkarya untuk kemajuan rakyat Indonesia slide apa yang bisa dilakukan setelah pembinaan kesehatan mental guna mendukung program Bela Negara ini pertama adalah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan mental karena mungkin di luar sana banyak yang tidak begitu mengerti tentang kesehatan mental ini dianggapnya cuma angin lalu sehingga terjadi salah paham masih terdapat stigma ini pentingnya kita menyampaikan kesehatan mental pada setiap orang atau setiap individu kemudian kita dapat melakukan pembinaan pada keluarga yang harmonis sebagai modal awal individu ini ke depan mungkin kita juga memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana membina keluarga yang harmonis sebagai cikal bakal dari individu sebagai modal awal kemudian mencerdaskan dan meningkatkan kesadaran serta memahami keanekaragaman perbedaan demi terwujudnya kerukunan hidup kita mengetahui bahwa keanekaragaman di negara kita sangat banyak sekali perbedaan pendapat juga banyak tapi yang kita harapkan adalah terjadinya kerukunan saling memahami tadi ini diperlukan dukungan memberikan informasi keagamaan dari sehingga terjadi kerukunan hidup beragama serta mewujudkan individu dan masyarakat yang produktif yang nantinya akan memberi contoh tauladan bagi generasi di bawah kita baik slide demikian makalah yang saya bawakan terima kasih atas perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian